Diriwayatkan dari Ibnu Umar R. Huma Bahwa Nabi S.A.W. Bersabda, barang siapa menodongkan senjata, pedang DSB, kepada kami, maka bukanlah dari golongan kami. HR, Muslim, Bab Sabda Nabi R.N. Barang siapa mengacungkan senjata pada kami, hadits nomor 280, diriwayatkan dari Abu Hurairah R. Bahwa Nabi S.A.W. Bersabda, tidak boleh seseorang menunjuk saudaranya dengan senjata, pedang, karena ia tidak tahu mungkin saja syetan akan menarik tangannya yang memegang senjata itu, lalu ditusukan pada orang yang ditunjuknya, sehingga, akibatnya, si penunjuk masuk ke jurang neraka. HR, Buhari, Bab barang siapa menodongkan senjata pada kami, maka bukanlah termasuk golongan kami, diriwayatkan dari Abu Hurairah R. Bahwa Abul Ghassim, Rasulullah, S.A.W. Bersabda, barang siapa menunjuk saudaranya dengan senjata tajam, maka sesungguhnya malaikat akan melaknatnya, walaupun menunjukkannya kepada ayahnya atau ibunya, yakni walaupun hanya sekadar main-main dan tidak bermaksud membunuhnya, sehingga ia menyimpan senjata itu. HR, Muslim, Bab pelarangan nunjuk orang muslim dengan senjata, hadits nomor 6666.